Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Gue malah takut nih mbak Malah kita nanti yang kejebak Lu tenang Kan gue udah bikin pengakuan sama Bang Rohmat Hai penonton Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Amkurnia atau biasa dikenal Apoi Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 Sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk menonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCT OK on the sky Sini Lo mau sedekah gak? Nek Nih Sekalian gue kasih souvenirnya Assalamualaikum 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 Gue malah takut nih mbak Malah kita nanti yang kejebak Lu tenang Kan gue udah bikin pengakuan sama Bang Rohmat Jadi kita gak ngomongin kejebak Pasti Bang Rohmat tolong kok Bang Rohmat udah tau isi karung itu kertas Sepertinya udah Cuma dia gak bilang Tapi gue yakin Dia gak mungkin diem Pasti dia diem-diem udah selidikin semua Kalau aja kita tau mbak siapa yang ngambil uang di dalam karung itu Urusan yang gak bakal serepot ini mbak Gak bakal ribet Gue curiga Guntur yang ngambil Lo kenal temennya koreng? Bang Lee Bang Lee Bang Lee Bang Lee Dia kuncinya Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Maaf gak sih Met Minum dulu nih met Makasih ya mbak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Mak Mak kenapa mak? Mak kesian sama lo met Bentar malem lo nginep rumah emak aja ya Tapi emak Lo ajak bini lu Beneran mak Isni boleh ajak ayang Ani Ya boleh Sekarang kan Ani udah jadi mantu emak Lagian di rumah emak kan kamarnya banyak Gak kayak di kontrak Ani Manatu Ayang Ani Ayang Ani Ayang Ani Boleh ya Boleh ya Ismet ajak ayang Ani Nginep di rumah emak Ismet Terserah Alhamdulillah Ayang Ani Yes Minat 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 Alhamdulillah Belakian cerban juga Ya Allah Beneran yang tanah bengkak Ini kalau dibuat ceritanya Alhamdulillah Masih ada Tangan masih ada Semuanya terasa indah ada ya bu Kenapa ya bu Untung pelambo masih ada Tangan lambbo ide patah Masih nyawa Masih nyawa Astagfirullah Kenapa jadi kayak barisan ikan pindang begini Kong Mang Tidak ada nih, pada kenapa ini? Set, lor dia bangkit ya, gue lagi ngasok nih, gue habis bertempur. Bertampur? Tempur apaan? Tawuran. Menang dong? Iya. Menang? Salah. Cepnya, cemanya aja. Dek, biji titur orang, Dek. Pegal-pegal nih, Dek. Adulah, letih, resuh, rumah. Selurai. Jerman, kabuk. Tawuran. Sini, sini. Wah, ada lagi. Iya, Wan. Tawuran, Dek. Iya, Kong. Terima kasih, Dek. Kita harus simpan mulutnya si Dhani tuh. Wan, tapi memangnya tadi Wan Farouk banal telpon duang bulung ya, Wan. Iya, bisa simpan mulutnya Dhani tapi pakai apa, Wan? Pakai makanan sama minuman, Bro. Iya gak, Wan? Makanan sama minuman bisa dibeli. Tapi ikutnya, ini ada api, Cinyo. Hah, antum pada bokeh semuanya. Ini, ini. Pakai duit tanah. Abis-abis dah duit tanah. Aku bisa. Kita makan, Bro. Duh, beli, beli, beli. Di kajian kita kali ini, kita coba mencermati salah satu ahlak Rasulullah. Kita tahu Rasulullah itu sudah dijamin surganya oleh Allah. Sementara kita belum dijamin sama Allah. Ini hal yang menarik, yang layak harus kita contoh oleh Rasulullah. Saya coba kutip dari hadis yang diriwatin oleh Bukhari, di mana di dalamnya Aisyah berkata, mengenai sholat tahajud Rasulullah. Kita cermati bareng-barengnya. Inan Nabiya s.a.w. kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. Kana yusolli ihda israt rokatan. Sholat tahajud itu sebelas rokat. Wa kana tilka sholatahu yasjudus sajadah. Dan di setiap sholatnya beliau sujud. Setiap sujud. Setiap sujudnya Rasulullah. Pada saat sholat tahajud. Lamanya, kata Aisyah, sepanjang kita membaca 50 ayat Al-Quran. Bayangin Bang Buandami. Bang Koreng. Allahu Akbar ditempelkanlah dari beliau ke bumi. Sepanjang 50 ayatlah kita. Kadang juga Tumak Ninahnya lost. Ilang. Kata gak pake Tumak Ninah itu. Ini Rasulullah luar biasa. Segitu beliau yang sudah dijamin oleh Allah surganya. Lah kenapa kita? Ya. Ya gak dijen malah juga lebih baik. Minimal setengahnya. Minimal seperempatnya deh. Pelan-pelan kita betulkan ibadah kita. Mau sholatnya, mau puasanya, semuanya. Jangan banyak-banyak ngabisin waktu. Awas. Ada yang disebut dengan talbi, sulh iblis, atau muslihat iblis. Termasuk gadget, termasuk handphone. Sama-sama. Gue juga harus bisa mengerem itu semua. Sama-sama ya kita ya. Gue nasihatin lu pada. Gue juga nasihatin buat diri gue pribadi. Sama-sama ya. Iya, suci faruk. Iya, iya si. Makasih ya makanannya. Iya, sama-sama. Sering-sering ya, Wan. Oh, minum, minum. Wan, aja tinggal dulu ya. Dikit lagi asar. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enteng, ya mulut dia ngomong ya. Gak dipikir. Wan, memangnya mau sholat di mana kalau tidak sholat berjambat di Cikau, Wan? Iya, Wan. apa mau di depan SD yang dipasangkan ada berjamaah tapi nanti kalau udah gulung sama ofi sholat di Siko ada dani di Siko bagaimana Wan? iya Wan mereka sekalian kita ajak untuk sholat berjamaah di sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam berapa? apa? belum aman koi paruknya belum ketemu ayo deh, satu yuk nanti kita ngobrol abis sholat eh mau ngapain lu? bayar udah tenang aja gue yang bayar lu mau nambah 10 kali juga terserah lu hahaha lu ga nyium ya tas gue gua apa? lu tas gua uang lah masa bawa uang lu iya kong haji, nanti di sholat ya iya iya malam ini kita bergerak apa ga terlalu terburu-buru bang? engga gua ga mau sampe koreng duluan ngambil duit dalam karung itu bisa zong ntar gua ga dapet apa-apa perlu tambahan pasukan ga bang? ga perlu nanti malam yang ngejaga itu jengot sama diki buat gua mereka bukan penghalang bang koreng bang koreng ada yang mau share pesapi? bang koreng 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 Terima kasih.